Nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan model reality ke dalam OBS atau PC Tentu saja ini berguna buat kamu yang ingin menjadi VTuber namun tidak mempunyai model dan takut terkena copyright dari si pembuat model gratisan Ya Steam Workshop kemarin, karena ada beberapa pembuat model yang gak mau modelnya itu dijadikan sebagai penghasil uang ya Oke jadi pertama kalian membutuhkan Android tentu saja dan langsung saja kita ke Androidnya Oke kita sudah ada di Android kalian tinggal ke Playstore dan setelah di Playstore kalian tinggal cari aja aplikasi namanya Reality Jika sudah kalian tinggal install lalu kalian buka dan kita sudah ada di aplikasinya Dan kalau misalnya kalian baru download itu pertama kalian harus buat akun dulu kalian tinggal buat akun setelah itu kalian disuruh buat model Dan kalau kalian sudah buat modelnya kalian tinggal klik yang ada di tengah ini yang logo kamera Dan kita sudah ada di dalam modelnya ini tracking wajah saya ini jadi ya ginilah Oke kalau kalian mau mengubah backgroundnya kalian tinggal klik baju aja Dan di baju sini kalian pilih yang ini yang bagian belakangnya bergaris-garis kalau gak ada kalian tinggal geser ke kanan aja Dan di sini kalian ubah dari warna putih ke warna hijau Dan ya seperti itu Kalau sudah kalian tinggal X aja atau save Kalian save dulu Lalu kalian X Dan X lagi Oke jika sudah kalian tinggal klik aja gambar mukanya biar menghilangkan tombol-tombol yang ada di bawah Lalu kalian kecilkan Kalian tahu kan caranya ya tinggal dipakai dua jari gitu Oke mungkin ya segini Oke jika sudah kalian mirror HP Android kamu ke dalam PC Kalau kalian belum tahu caranya simak tutorial berikut Oke jadi pertama kalian tinggal download aplikasi yang namanya SCRCPY Linknya ada di deskripsi kalian tinggal download lalu ekstrak Oke jika sudah kalian download kalian tinggal ekstrak aja Di sini saya sudah ekstrak kalau kalian gak tahu cara ekstrak kalian tinggal klik kanan Lalu klik ekstrak to Lalu kalian buka aja SCRCPY Dan di sini ada dua aplikasi ya Lalu kalian pilih no console Kalian tinggal double klik aja Kalau misalnya gak kebuka itu berarti USB debugging Android kamu belum ke centang Jadi caranya Kalian ke Android lagi Lalu di Android kalian ke settingan Setelah itu kalian scroll ke bawah ke tentang ponsel Lalu klik nomor build Jika sudah lima kali ada pemberitahuan anda sudah menjadi developer Kalian tinggal kembali aja lalu ke sistem Lanjutan Opsi developer Dan kalian scroll ke bawah aktifkan debugging USB Setelah itu aktifkan juga verifikasi aplikasi melalui USB Jika sudah kalian sambungkan kabel data kalian ke PC Jika sudah kalian tinggal buka aja SCRCPY no console Dan udah ke mirror Oke jadi selanjutnya kita buka OBS Dan di OBS kalian tinggal tambahin aja window capture Klik OK Setelah itu kalian pilih SCRCPY Dan selesai Untuk menghilangkan green screennya kalian tinggal klik kanan Filter Lalu tambahin chroma key Klik OK aja dan selesai Dan ya seperti inilah Kalian tinggal atur sendiri Kalau mau memotong bagian atasnya Kalian tinggal klik ALT Yang ada di keyboard Lalu kalian geser aja ke bawah Dan ya seperti ini Kalian besarin Dan selesai Oke Ini gak ke tracking Ini wajah saya ini Oke udah ke tracking Dan ya seperti itu Dan tentu saja ini cocok buat kalian Yang males buat model yang ribet pake Live2D Cubism Dan dengan aplikasi reality Kalian bisa mudah membuat model Kalian tinggal cocokkan aja Bagian-bagian yang kalian suka Seperti mata Rambut Mulut Itu kalian tinggal pilih aja Sesuai dengan selera kalian Oke untuk tutorial kali ini Sekian dulu Apakah tutorialnya mudah dipahami Soalnya saya gak menggunakan script Jadi ya kalau misalnya kurang jelas Kalian tinggal komentar aja Ya kan Akan saya bantu Sebisa saya Jangan menghina ya Jangan menghina konten kreatornya Jadi ya sekian tutorial kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax